Pasca banjir Belanda sebagian wilayah di kota Padang, warga lolong Belanti kecematan Padang Utara dikejutkan dengan munculnya ular piton. Reptil dengan panjang 4 meter tersebut masuk ke dalam rumah warga, kemudian masuk ke dalam kolam yang ada di depan rumah. Kabit Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Sultan Hendra menjelaskan, jenis ular adalah ular piton dengan panjang 4 meter. Ular tersebut muncul pada Sabtu pagi, kemudian warga langsung melapor ke Damkar. Hingga siang tadi sebanyak 3 ekor ular telah berhasil dievakuasi oleh tim Damkar Kota Padang di sejumlah titik. Masyarakat dihimbau agar selalu berhati-hati kemunculan ular pada pasca banjir. Kedua pasca banjir yang melanda Kota Padang, jadi ada ponomena baru dalam hal ini munculnya ular yang memasuki rumah warga. Jadi sampai dengan siang ini ada 3 ekor ular yang berhasil kami evakuasi oleh tim Damkar Kota Padang. Ada ponomena ular merupakan ular piton dengan panjang, ada yang paling panjang dari sekitaran 4 meter. Dan untuk proses evakuasi semuanya ada di dalam lancar.